MU berhasil meraih kemenangan pertama di bawah Rav Rangnick. Dan ini adalah excitement, ini adalah kita semua excited, kita semua ingin melihat gimana tim ini ke depannya. Karena dengan pertandingan yang semalam itu sangat-sangat enak untuk ditonton, sangat-sangat banyak energi yang bisa kita lihat gitu ya. Semua pemain nge-pressing, permainan dengan tempo yang sangat tinggi, MU selalu berlari. Jadi pemain-pemain ada di front foot semuanya ingin ngejar bola dan kita akan lihat seperti apa formasi atau sistem yang ingin diciptakan oleh Rangnick di MU gitu ya. MU bermain dengan 4-2-2-2 di mana Backford ini cukup ada perubahan di sini ketika Rangnick memilih memainkan dalot ketimbang AWB. Padahal AWB yang beberapa musim terakhir, ya dua musim kayaknya ada di menjadi andalan oleh di back kanan tapi di drop oleh Rangnick dan lebih memainkan dalot. Yang mana menurutku kita sama sekali nggak kangen AWB di sini karena dalot bermain sangat bagus dan sepertinya cocok dengan pola yang diinginkan Rangnick. Dan lagi-lagi Mac dan Fred adalah kombo lini tengah yang menjadi favorit para manajer MU oleh Kerik dan juga sekarang Rangnick. Mereka mengamankan spot mereka kemudian di depannya ada dua pemain dengan tipe nomor 10 yaitu Sancho dan Bruno. Dan di depannya lagi ada dua striker yaitu Ronaldo dan juga Rashford di mana ini sangat jarang kita lihat gitu ya. Di MU di mana biasanya MU bermain dengan satu orang di depan yaitu Ronaldo aja gitu. Rashford biasanya di sisi sayap seperti itu. Nah di sini MU ketika pressing pun begitu kita bisa lihat di mana Sancho dan Bruno begitu ketengah, begitu rapat para pemain depan MU. Karena itulah ini ya istilahnya gimana pressing biar berhasil adalah tim sekompak mungkin mempersempit permainan sekompak mungkin hingga bingung, hingga menciptakan kebingungan di lawan gitu. Dan ini terbukti ketika pada akhirnya di sini McTominay dapet bola di mana Backrestal Palace melakukan salah umpan, salah antisipasi bola di pressing oleh McTominay yang beberapa detik tadi berada di tengah lapangan. Dan dia udah berada di sini, di sini dapet bola dan kemudian sayang sekali nggak ada peluang yang tercipta ya di sini ya. Tapi luar biasanya di sini adalah Ronaldo mau nge pressing seperti itu. Dan ini istilahnya dia kayak membuktikan bahwa ya emang sepertinya ini masalah instruksi pelatih aja bukan soal Ronaldo males pressing. Karena dia sepertinya kalau disuruh main pressing juga sepertinya mau gitu meskipun nggak se-intense pemain-pemain lain. Tapi di sini adalah bukti bahwa Ronaldo mau melakukan pressing tergantung instruksi para pelatih. Dan di sini kita akan lihat betapa tingginya Backline Manchester United di sini MU kehilangan bola. Katanya kalau nggak salah filosofinya Raph adalah mengamankan bola secepat mungkin gitu ya. Gegen pressing katanya seperti itu. Dan ini adalah benar adanya ketika MU kehilangan bola di kotak penalti lawan. Di sini Lindelof dan Maguire, Maguire nggak kelihatan di kamera, Lindelof bahkan ada di lapangan musuh. Dan sangat tinggi. Ini untuk ngekompres jarak antar lini yang mana MU bisa langsung dapet bola lagi. MU in control gitu. Karena di beberapa press conference atau beberapa hari lalu Raph atau post match gitu Raph bilang bahwa sebisa mungkin bola dijauhkan dari gawang sendiri. Ya itu emang betul melihat beberapa kali MU melakukan kesalahan di depan gawang mereka sendiri yang bikin David De Gea kerepotan gitu ya. Dan ini sangat-sangat tinggi sekali ini bertujuan untuk ngekompres area, Crystal Palace bikin mereka nggak bisa keluar. Dan inilah yang diinginkan Raph gitu. Untuk build up sendiri, MU sering melakukan long ball-long ball seperti ini ya dari Harry Maguire ataupun Lindelof. Dan ketika Lindelof melakukan umpan dan di situ kita sudah pasti tahu ada Rashford yang berlari. Inilah fungsi Rashford di depan bersama Ronaldo gitu. Ketika Ronaldo lebih statis karena emang fungsi dia yang menurutku sebagai finisher. Di sini ada Rashford yang melakukan running ke channel gitu ya di antara para-para fullback. Dia siap menerima bola-bola terobosan dari belakang ataupun dari Bruno ataupun Sancho gitu ya. Dimana dia lari buka ruang dan di situ dia menarik para defender sehingga bikin kayak Ronaldo kosong gitu. Dan ini sangat-sangat oke buat Ronaldo hanya saja di-change ini. Shoot Ronaldo bisa dikendaliin oleh Guaita gitu ya. Dan juga United lebih sering melakukan crossing di sini. Karena emang menurutku inilah yang perlu oleh MU. Mereka punya Ronaldo yang sangat bagus di udara ya meskipun dengan tingginya yang gak setinggi-tinggi Lukaku ataupun baik-baik lawan gitu ya. Tapi dia ketika bola udara dia sangat oke dan di sini MU punya fullback seperti Alex Telles ataupun Dalot yang sangat yang gak sangat sih. Yang bagus dalam menyerang dan bisa dimanfaatkan untuk build up dan daripada build up lewat tengah gitu ya. Dimana ada Fred dan McTominay yang menurutku gak terlalu bagus dengan bola. Dan di match ini di akhir-akhir babak pertama mereka sering kehilangan bola. Bahkan di depan center back mereka di lapangan mereka sendiri gitu ya. Build up sering dilakukan lewat sayap karena di situ mereka juga punya Bruno dan Sancho yang mana dua pemain nomor 10 yang seringkali bermain melebar gitu ya. Dan ini adalah bukti bahwa Ronaldo bisa menang gitu lawan Crystal Palace untuk duel udara dan di sini dia ngasih umpan ke Bruno yang mana sayang sekali shootnya sangat lemah bisa ditahan oleh Guaita gitu. Dan di sini kita coba pahami apa sistem seperti apa yang ingin diterapkan rangyik gitu ya. Kenapa dia memainkan Fred dan McTominay yang mana adalah kita bisa lihat dia mereka ini bukanlah yang terbaik untuk keluar dari pressing lawan. Beberapa kali kehilangan bola ketika lawan nge-pressing. Tapi ada alasan gitu ya. Kalau So if you play the way we play today with regats to intensity and having four offensive player it is highly important that you have player who are disiplin. Both Scott and Fred are perfect for it. Jadi dia di sini mencari dua geladang yang benar-benar disiplin untuk mengakomodir empat pemain dengan mental menyerang seperti Sancho, Bruno, Ronaldo, dan Rashford gitu. Mereka nggak penting soal bikin change soal kreativitas nggak penting bagi rangyik karena udah diberikan oleh front four ini oleh empat orang yang bertipe menyerang. Dia hanya butuh dua orang yang ketika musuh punya bola mereka udah siap untuk segera melakukan pressing segera merebut bola dan itu yang diberikan oleh Scott dan Fred. Dan menurutku ini akan terus berlanjut Fred dan McTominay akan terus bermain selama mereka fit dan bisa kita lihat di match lawan Crystal Palace ini ya gimana energi dan disiplin yang mereka berikan gitu. Nah ini ketika bermain 4-2-2-2-2 maka ada dua space di wing yang mana sering tercipta. Karena Bruno dan Sancho sering bermain rapat gitu ya. Dan ini adalah space untuk fullback melakukan overlap. Inilah menurutku alasan kenapa AWB nggak dimainkan oleh rangyik karena dia ingin fullback to play forwards. Fullback untuk bermain lebih naik gitu. Dan kita tahu bahwa AWB bukanlah yang terbaik dalam hal ini dan di United punya dalot gitu ya. Jadi mungkin tidak penting bagi rangyik untuk punya fullback yang punya tackle sebagus AWB gitu ya. Karena dia ingin melihat United lebih fluid dalam menyerang lewat sayap seperti itu. Kemudian alasan memilih Bruno dan Sancho sebagai nomor 10 ya Bruno jelas. Dan Sancho menurutku cocok di sini karena the most demanding position katanya. Adalah dua nomor, dua orang sebagai nomor 10 gitu ya. Karena mereka harus ngepress, mereka harus bertahan juga, bertahan dari atas gitu ya. Maksudku ya bertahan lebih ke atas. Karena mereka harus ngejar bola dan ini yang Bruno dan Jadon Sancho banget gitu ya. Mereka punya energi, mereka punya stamina, mereka bisa mau melakukan hal itu dan the most demanding position gitu. Raf sendiri yang bilang, it was about keeping them away from our goal. Jadi ini filosofi yang diinginkan Raf gitu ya. Keeping them away itu berarti ya sebisa mungkin bola nggak masuk pertahanan MU. Karena ya itu yang ingin diterapkan gitu. Karena ketika bola masuk pertahanan MU juga aku nggak yakin MU bisa keluar dari pressing musuh juga gitu. Itu bukan hal-hal yang terkuat oleh, terkuat bukan hal terbaik yang dipunya lini belakang MU gitu. Mereka lebih memilih untuk, Raf lebih memilih untuk, yaudah yang penting bolanya jauh dari gawang. Itu singkatnya filosofinya seperti itu. We played with two striker, Marcus and Cristiano up front with Jadon and Bruno on the 10th position. Dua orang striker dan dua orang nomor 10. Dia menginginkan Cristiano having a partner, punya partner di depan. Dan ini untuk agar MU punya lebih, punya kontrol lebih gitu ya. Dan ini bisa kita lihat kalau kita lihat pentingnya Rashford di match ini gitu ya. Pentingnya Marcus Rashford di match ini adalah dia punya, dia mau berlari gitu ya. Dia punya work rate untuk membuka ruang, dia mau untuk membuka ruang sehingga menarik para defender seperti yang aku tampilkan tadi ya. Menarik para defender, menggunakan larinya sehingga bikin Cristiano lebih kosong gitu ya. Ini pentingnya Rashford di lini depan dan Rashford juga adalah seseorang yang mau press gitu. Mungkin Kak Fani juga bisa masuk di sini dan aku nggak melihat Martial masuk ya. Karena dia nggak ada work rate meskipun dia skillful, Martial adalah seseorang yang skillful. Tapi ketika ngomongin work rate ataupun etos kerja ataupun kemauan untuk lari, Martial bukan yang terbaik. Dan ini adalah proses terciptanya goal pertama MU dan satu-satunya dari pemain andalan kita, siapa lagi kalau bukan Fred. Dan ini adalah pentingnya download di game ini. Dimana download menguasai bola di sisi kanan MU dan memberikan umpan yang aku rasa bukan, nggak mungkin AWB akan memberikan hal ini. Karena download sepertinya kaki kanan dan kaki kiri ya meskipun nggak sama bagusnya tapi kaki kirinya bisa main gitu. Berbeda dengan AWB gitu, dimana ya kita bisa melihat Anthony Valencia versi tackling gitu ya di diri AWB gitu. Tapi download di sini berhasil mengirim umpan ke Greenwood yang mana menurutku umpan yang ya so-so lah gitu lah. Karena tanpa adanya umpan ini goal juga nggak tercipta gitu. Dia memberikan umpan kepada Greenwood di area yang terbilang sangat rame, dimana Greenwood berlari di situ. Dan di sini Greenwood bisa menarik banyak, perhatian banyak sekali pemain Crystal Palace. Ada lima pemain gitu ya, ketarik sama dia dan bikin Fred free. Dan Fred punya ruang shooting yang sangat oke dan dia bisa nge-chip Guaita dengan gambangnya. Dan ini adalah kemenangan penting untuk MU, kemenangan pertama. Kita bisa lihat progres seperti apa, ini baru sehari latihan tapi ya ekspektasi kita sebaiknya jangan tinggi-tinggi gitu ya. Karena MU masih, menurutku masih kesulitan untuk membongkar pertahanan tim yang lagi-lagi low block. Dan itu adalah PR di setiap pelatih MU gitu ya, tim-tim yang bermain dengan low block. Tapi ya kita nantikan aja besok match lawan Yongbe seperti apa dimana kita mungkin bisa lihat pemain-pemain lain yang istilahnya ikut audisi gitu ya. Di bawah Raff Rangyik gitu ya, audisi agar ya mereka bisa nggak sih mengamanin tempat atau memberikan alternatif untuk starting eleven yang sekarang dipunyai. Dan ini lawan Yongbe, MU sudah lolos fase grup dan bebas mainin siapa aja Raff. Tergantung siapa aja yang didaftarin di Champions League ya, itu rotasi akan sangat penting untuk melihat siapa-siapa aja yang mau fight untuk tempatnya di squad utama MU gitu. Itu.